Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik OPPO, yakni OPPO Reno5. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. OPPO bersiap untuk meluncurkan penerus seri OPPO Reno4. Tiga model kemungkinan akan segera hadir, yakni Reno5, Reno5 Pro, dan Reno5 Pro Plus. Setelah muncul di daftar Tena, model Pro kini muncul pada sertifikasi HDR10+. Menurut daftar, PDS M00 dan PDS T00 muncul sebagai Reno5 Pro 5G dan mengkompirmasi perangkat dengan dukungan 5G. Seperti yang diungkapkan laporan terbaru, daftar di situs HDR10+, menunjukkan dua nomor model di bawah branding OPPO. Dan terkait tampilan Reno5 Pro 5G, di daftar Tena, terungkap bahwa perangkat OPPO dengan nomor model PDS M00 dan PDS T00 akan memiliki layar berukuran 6,55 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel. Mempertimbangkan pendahulunya, kita bisa mengharapkan panel AMOLED dengan layar reprasi tinggi. Sekarang setelah mendapatkan sertifikasi HDR10+, perangkat kemungkinan akan memutar konten yang didukung oleh HDR10. Meskipun HDR10+, tidak cukup cocok dengan Dolby Vision. Sertifikasi berarti bahwa layar Reno5 Pro 5G akan meningkatkan warna atau kontras sesuai dengan pemandangannya. Terlepas dari sertifikasi HDR10+, dan nama pemasaran, cantuman tersebut tidak memiliki informasi lain. Namun berkat daftar Tena, kita dapat mengetahui apa yang diharapkan dari perangkat ini. Reno5 Pro kemungkinan akan memiliki layar melengkung di bagian depan dan tata letak persegi panjang dengan quad camera di bagian belakang. Gambar pada Tena yang tercantum di bawah PDSM00 atau PDST00 tampaknya memiliki desain lubang pancahol tanpa notch, meskipun kita tidak memiliki gambar yang jelas di situs web tersebut. Reno5 akan berukuran 159,7 x 73,2 x 7,6 mm. Perangkat ini memiliki beras 173 gram. Baru-baru ini, perangkat dengan nomor model PDSM00 atau PDST00 muncul di platform benchmarking Geekbench. Hasil menunjukkan bahwa perangkat tersebut akan memiliki chipset Mediatek Dimensity 1000+. Selain itu, dua model lainnya dari seri ini kemungkinan datang dengan Snapdragon 765G dan Snapdragon 865. Spesifikasi lain pada daftar Tena adalah baterai 4250 mAh. Quad camera dengan lensa utama 64MP, ultra lebar 8MP, dan dua sensor 2MP. Di bagian depan, kemungkinan akan disematkan kamera selfie 32MP. Menjadi perangkat andalan, kita juga dapat mengharapkan RAM 8GB dengan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Fitur seperti pengisian daya 65W, Android 11, dan banyak lagi yang lain. Mari kita tunggu detail selengkapnya, karena peluncurannya sepertinya tidak akan lama lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. 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 Terima kasih.